Bertepatan dengan Hari Konservasi Alam Nasional 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan kelahiran dua badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Kelahiran dua anak badak Jawa ini membuktikan kondisi habitat badak Jawa di Ujung Kulon masih terjaga kelestariannya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan nama Luther untuk anak badak Jantan dan Helen untuk anak badak betina. Kedua anak badak itu dalam kondisi sehat dan masih bersama induknya. Kelahiran dua anak badak ini membuktikan kondisi habitat badak Jawa di Ujung Kulon masih baik termasuk pada kesediaan pangannya. Pemerintah mengalokasikan APBN sebesar 4 triliun rupiah untuk rehabilitasi lahan dan konservasi termasuk di Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan rumah bagi badak Jawa yang terus berkembang jumlah populasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!